Intro Sejak kecil dia sudah tahu Kalau besar nanti dia akan jadi apa Itu semua gara-gara dia melihat Apa yang terjadi ketika orang tuanya sakit Lalu apa sebenarnya yang terjadi Mari kita panggil langsung Marcelinus Welip Terima kasih ya Sudah mau hadir di acara Key Candy Silahkan duduk Marcelinus, jadi Anda dari mana ini? Dari Papua Papua, Papua mana? Kabupaten Kero Berapa jam dari Jaipura? Satu jam lagi Satu jam ya Pekerjaan apa? Perawat kesehatan Sudah berapa lama jadi perawat kesehatan? Sudah umur 11 tahun 11 tahun? Iya Marcel, Anda kan penerima apresiasi Satu Indonesia Awards juga Dan tentu banyak yang bertanya-tanya Kira-kira apa yang membuat Marcelinus Welip ini bisa mendapatkan apresiasi semacam itu Sebelum kita lanjutkan Ada baiknya kita ikuti dulu kisah tentang Marcelinus berikut ini Inilah aktivitas Marcelinus Welip saat melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Distrik Toe, Papua Dengan sabar, Marcelinus memberikan pengobatan dan imunisasi kepada masyarakat yang membutuhkan Menjadi perawat atau mantri sudah menjadi mimpi Marcelinus sejak kecil Distrik Toe sendiri Ia pilih sebagai tempat untuk mengabdi Karena kehidupan masyarakat di daerah ini masih memprihatinkan Tentu tidak mudah bagi Marcelinus melakukan pelayanan kesehatan di Distrik Toe Lokasi yang jauh di pedalaman dan minimnya serana transportasi Menjadi tantangan terberat Marcelinus dalam mengembang tugasnya Ditambah lagi Masyarakat Distrik Toe belum mengenal pola hidup sehat Namun, tantangan tersebut tidak mengurangi semangat Marcelinus Untuk melayani masyarakat Distrik Toe dengan sepenuh hati Pengabdian tanpa pamrih Marcelinus inilah Yang membuat dirinya terpilih sebagai penerima apresiasi satu Indonesia Awards 2014 Kini, pria kelahiran Distrik Web 30 tahun silam tersebut tinggal di Kerok Untuk melanjutkan pendidikannya di Akademi Poltekes Jayapura Di luar aktivitasnya belajar, Marcelinus masih melakukan pelayanan kesehatan di Puskesmas Kerok Bagi Marcelinus, hidup untuk melayani sesama adalah panggilan jiwanya Marcel, sebelum ke kegiatan sehari-hari sekarang ini Sejak SD katanya Marcel sudah tahu atau sudah punya cita-cita Ingin jadi perawat Itu apa? Karena katanya pernah lihat orang tua sakit terus diobati oleh mantri kesehatan, betul? Iya, benar Bisa cerita apa yang terjadi waktu itu? Pada saat itu saya belum sekolah, maksudnya saya SD kelas 2 Jadi pada saat itu orang tua saya sakit Lalu ada perawat yang melayaninya ke rumah Pergi berikan pelayanan pengobatan ke bapak saya di rumah Akhirnya disitulah saya punya inspirasi atau tertarik Harus saya juga harus sama seperti Pak Mantri ini harus saya sekolah mantri Harus saya menjadi seorang perawat Jadi terbangkit itu ya, sampai saya sekolah jadinya sekolah perawat Sehingga sekarang harus saya jadi Pak Mantri Jadi cita-citanya tercapai ya? Tercapai Gara-gara lihat orang tua diobati oleh mantri kesehatan Iya Pak Jadi waktu tamat SMP melanjutkan kemana? Jadi saya tinggalnya di distrik web Untuk melanjutkan sekolah SD di kampung di web Sama SMP juga di web Saya melanjutkan sekolah perawatnya di Jayapura dok 2 Itu katanya penuh perjuangan waktu itu ya? Berapa lama waktu dari kampung menuju ke Jayapura untuk sekolah? Dari web menuju ke Jayapura Empat hari perjalanan hari kelima baru dapat kendaraan di distrik waris Kendaraan apa? Itu pun kita numpang di trik tentara Naik ke trik tentara? Ya, berapa jam ke Jayapura? Dari situ empat jam ke Jayapura Sekolah apa waktu itu? Waktu itu pada saat itu saya daftarnya di sekolah perawat Saya langsung SPK Oh langsung? Sekarang Marcel kan bertugas di distrik Towe tadi disebutkan ya? Iya Itu di mana persisnya? Distrik Towe ini distrik yang paling terakhir dari Kabupaten Kerom Kabupaten Kerom ini pun itu Kabupaten Pemekaran Kabupaten Baru dari Kabupaten Jayapura Lalu distrik Towe, distrik yang paling terbelakan dari Kabupaten Kerom Jadi sebelah timur dia berbatasnya dan RI PNJ Sudah paling jauh? Sudah paling jauh? Sudah paling terbelakang? Sudah paling terbelakang Kalau ke sana bagaimana caranya? Harus memang kalau jalan kaki kita kalau dari distrik web ke distrik Towe saja tempunya satu minggu jalan kaki Satu minggu? Iya Marcel pernah jalan kaki? Pernah saya dan istri saya jalan kaki tahun 2011 untuk ke tempat tugas Jadi satu minggu jalan kaki itu di hutan-hutan begitu? Iya jalan-hutan Makan minumnya bagaimana? Jadi bekalnya kami dua bawa Kenapa mau ya? Karena memang pada awalnya saya ingin bertugas di daerah yang seperti itu Dan ingin memberikan pelayanan kepada masyarakat yang benar-benar mereka belum mengenal Atau mereka belum paham tentang pelayanan kesehatan di sana Kalau sekarang harus jalan kaki atau ada cara lain? Masih Masih jalan kaki Jadi kalau misalnya kita terpaksa jalan kaki karena kita kan pakai udara juga Kita charter pesawat Kalau mau ke sana bisa charter pesawat? Bisa charter pesawat Tapi tidak ada pesawat rutin Rutinitasnya tidak ada Jadi harus sistemnya charter Ikuti jadwal penerbangan itu pun bayar 21 juta kita charter 21 juta? Iya Pesawat kecil Hanya kapasitas cuma 800 kilo Tapi kalau kita muat dengan obat-obatan Serta kita punya logistik atau bama Berarti kapasitas penumpang manusia yang naik cuma perawat itu sebatas 5 saja Lainnya kita isi di barang dan obat yang kita isi Bagaimana kondisi masyarakat di sana ketika pertama kali Marcel datang ke kampung atau ke distrik Towe ini? Jadi pada awal saya ke sana Masyarakat pada saat itu kan belum ada puskesmas Sehingga saya dengan empat orang teman pertama kali kita ke sana buka puskesmas Masyarakat sangat senang Antusias untuk menerima kita untuk memberikan pelayanan kepada mereka Jadi penyakit apa yang paling banyak ditemui sebelum ada puskesmas? Jadi pertama kali yang banyak kita temukan kasus yang banyak itu frambusia Luka frambusia yang paling tinggi di sana Frambusia itu apa? Itu luka, jenis luka Tapi dia kan ada yang frambusia basah dan kering Yang paling banyak di sana Kenapa itu? Itu kembali pada setiap individu yang kurang jaga kesehatan Misalnya mungkin tidak pernah mandi Terus pakainya tidak pernah ganti Itu bisa mengakibatkan infeksi Kebersihan ini ya? Kebersihan individunya itu tidak diperhatikan Menarik karena bekerja di distrik yang terpencil semacam ini Tentu merupakan tantangan besar Tapi ketika Marcel dipindahkan ke daerah yang lebih baik Di Kerom Anda waktu itu menolak Nah pertanyaannya mengapa sampai Marcel menolak? Ikuti terus KKND Ketika Marcel mau dipindahkan Ketempat yang lebih baik dengan fasilitas yang lebih baik Marcel malah datang minta agar tidak dipindahkan Kenapa? Apa yang terjadi? Bisa cerita Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!